Sementara itu Kepala Biroh Hukum Setda Papua Barat mengatakan persoalan logo Pemproh Papua Barat harus memerlukan kesepahaman dari penciptanya dengan Pemproh Papua Barat. Bahkan menurut Amar langkah terakhir adalah gugatan guna mendapat kepastian hukum. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biroh Hukum Setda Papua Barat Robert Amar saat ditemui jurnalis Kasuari Channel. Dirinya mengatakan Pemproh Papua Barat telah mendapat surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat sebanyak dua kali terkait persoalan logo Papua Barat ciptaan Peter Mambor. Menindaklanjuti surat tersebut, pihaknya juga telah dua kali memfasilitasi pembahasan penyelesaian bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Amar menyebut persoalan logo Papua Barat merupakan kasus yang sudah lama. Dari sisi pemerintahan, pengacara daerah telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat pertama Abraham Oktovianus Atururi untuk menanyakan bagaimana proses terjadinya pembuatan logo itu. Dari pihak pemerintah daerah, kami itu artinya Bapak Gubernur menugaskan Bapak Asisten 1, Bapak Biro Hukum, dan kita punya pengacara daerah yaitu saudara Wani untuk berkomunikasi dengan mantan Gubernur. Untuk juga kita mengecek apa, kita ingin tahu proses terjadinya. Hamar mengakui persoalan ini muncul lantaran belum terjadi kesepahaman antara Pemprov Papua Barat dan Peter Mambur selaku pencipta logo itu. Sehingga Pemprov Papua Barat sedang berusaha mencari diskusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Apabila terjadi pembayaran berupa uang kompensasi kepada pencipta logo Papua Barat, maka akan dipertimbangkan apakah akan sesuai dengan aturan ataukah tidak. Menurut Kepala Biro Hukum, langkah alternatif yang akan diambil adalah logo Papua Barat akan tetap menjadi milik pemerintah daerah, namun sejarah penciptanya adalah Peter Mambur. Persoalan kesepahaman itu kemudian proses hak cipta itu diproses, tapi kemudian itu tidak bisa menjadi milik si Peter Mambur, karena ini sudah menjadi lambang daerah, dan ini bukan bisnis lambang daerah, sehingga memang perlu saling pengertian. Mungkin saja itu menjadi tetap milik pemda, tetapi di alam sejarah hak cipta itu dibuat bahwa ini merupakan ciptaan dari Peter Mambur. Itu alternatif yang dilakukan. Hamar juga menyarankan agar Peter Mambur bersama pengacaranya menggugat perkara ini ke pengadilan negeri Manukwari agar proses penyelesaiannya bisa dilakukan secara adil. Namun sebelum melakukan langkah gugatan, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil Peter Mambur untuk menyamakan pemahaman. Tapi dalam minggu ini saya akan menyampaikan ke Peter Mambur dan pengacaranya, sebabnya gugat saja pemerintah ke pengadilan, sehingga lebih baik kita proses di sana, supaya mendapatkan kebenaran yang seadil-adilnya di sana. Jadi apapun putusan dari pengadilannya, kita ikuti. Berdasarkan informasi, logo yang digunakan oleh Pemprov Papua Barat merupakan karya dan ciptaan sendiman Papua Peter Mambur. Logo itu telah digunakan sejak 2004 lalu hingga saat ini. Simon Patiran mengabarkan. Sampai jumpa disampaikan. Terima kasih. selamat menikmati